Kegiatan ini diikuti 400 orang guru pendidikan dari Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala. Para guru ini merupakan perwakilan kelompok kerja guru atau KKG dan musyawarah guru mata pelajaran atau MKMP di wilayah terdampak gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Guru-guru pendidikan dasar yang terkena dampak negatif fisikologis dan sosial dari terjadinya pencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi perlu diberikan penanganan pendampingan dan pemulihan trauma yang dilakukan secara sistematis berkelanjutan dan terkendali. Bapak Direktur yang terhormat, pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan intervensi fisikologis bagi guru terhadap stres dan trauma akibat bencana. Meningkatkan kemampuan guru terdampak bencana untuk menerima dan mengolah pengalaman traumatis yang diterima menjadi suatu pelajaran. Lebih lanjut dikatakan Dwi Nita, kegiatan ini juga mempersiapkan guru terdampak bencana untuk dapat berfungsi kembali secara normal di lingkungan masyarakat dan satuan pendidikan tempat mereka mengajar. Terima kasih telah menonton!